Intro Ada tradisi yang unik dan masih berlangsung hingga saat ini di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tradisi tersebut ialah pelelangan ikan di TPI Lelong Lapa, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Pada umumnya, TPI ini selalu ramai mulai subuh hingga pagi menjelang siang hari Namun bagi pembeli yang ingin mengikuti pelelangan ikan harus bersabar dan menunggu malam hari tiba Suasana pelelangannya cukup ramai dan unik Para pembeli akan mengikuti lelang dan mulai menawar ikan yang dijual Menariknya, proses lelang tak seperti awam yang kita ketahui Di sini, sistem yang berlaku hanya berdasarkan kepercayaan antara pemilik ikan dan pemenang lelang Tak ada perjanjian hitam di atas putih Para pembeli yang datang dan mengikuti proses pelelangan Tak hanya datang dari Kabupaten Sinjai Melainkan dari kabupaten lain seperti bone, pangkep, sopeng, bahkan dari luar Sulawesi juga berkumpul di sini Jenis ikan yang dilelang juga setiap harinya berbeda-beda Tergantung dari jenis ikan terbanyak yang didapatkan melayan pada hari itu Nah, kalau yang satu ini namanya ikan cakalang ekor kuning Ada yang berukuran kecil hingga paling besar Semuanya akan diikutkan dalam lelang Suasana seperti ini hampir hilang dan tidak lagi terjadi di tempat pelelangan ikan lainnya Namun di TPI Lelonglapak, Kabupaten Sinjai Anda akan merasakan ramainya suasana pelelangan Sambil tersenyum kecil Karena melihat para pembeli yang berebutan menawar ikan yang dijual Jadi memang sistem pelelangan yang menjadi tradis di tempat pelelangan di Kabupaten Sinjai ini cukup kuning Karena di sini pengusaha memang hanya bermodalkan kepercayaan kepada para pembeli yang datang berdiri kelelah untuk membeli ikan mereka Jadi memang suasana pelelangan di TPI sejainnya selalu saja ramai seperti ini Dan tentunya proses pelelangan hanya dilakukan pada malam hari Katanya pada pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam hari Dan tentunya ada banyak pukulan ikan yang dijual di tempat ini, Kabupaten Sinjai ini Terima kasih telah menonton!